Pak, kita ini berusaha terkait apa Pak? Pak, aku. Terkait audits lah ya. Ini gimana Pak di atas tadi Pak? Tanya nggak? Sekitar pukul 9 Rabu pagi, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi Hadri Hassan memenuhi panggilan penyidik kejati Jambi dalam satu sebagai saksi kasus dubuan korupsi pembangunan auditorium UIN. Pemeriksa melangsung lebih dari 5 jam yang baru selesai sekitar pukul 12 di pukul Lopado Rabu siang. Luar dari ruangan penyidik kejati Jambi dengan menggunakan baju putih, Rektor UIN Hadri Hassan nggak mau bebuka suara. Sejumlah pertanyaan awak media tak sekok pun yang dijawab. Dengan kawalan ajudan, Rektor Hadri Hassan langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan ninggalkan gedung kejaksaan.